Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adioso Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang Youtube, tentang SEO Youtube Dimana caranya upload video dengan teknik SEO dan berada di Pack 1 Youtube Nah disini teman-teman Sobatku sekalian, ini menggunakan handphone Android ya Kita ada beberapa cara untuk upload video Ada menggunakan aplikasi, apa namanya, aplikasi Youtube itu sendiri Dan kita bisa juga menggunakan Google Chrome seperti ini ya teman-teman Nah kalau menggunakan aplikasi disini teman-teman itu terbatas ya Kita upload video itu sebenarnya fasilitasnya sedikit banget Nah kita tinggal klik upload seperti itu Kita langsung upload aja, tapi optimasinya nggak banyak Kita bisa juga melakukan optimasi melalui Youtube Studio Youtube Studio itu ini ya teman-teman Youtube Studio ini Kita bisa melalui optimasi dengan teknik seperti ini Kita klik videonya setelah di upload ya Kita klik videonya disini Baru kita melakukan klik pensil ini, gambar edit pensil ini ya Kita klik disini, nanti disini ada proses editing Nah disini ada pengisian deskripsi Ini kita isi semua nih ya Kita bisa isi disini Nah kita manualisasi Tapi nggak lengkap disini teman-teman Disini nggak lengkap Jadi kita kalau mau versi lengkap itu teman-teman silahkan Menggunakan Google Chrome Google Chrome ya optimasinya lebih lengkap Jadi kita langsung saja teman-teman ke Google Chrome Nah disini teman-teman langsung saja ketikan kata kunci Youtube Web Nah kalau cara upload videonya teman-teman pasti sudah bisa semua Cuma optimasinya yang mungkin yang kurang paham ya Kita langsung klik aja disini yang Youtube Bagian Youtube Nah setelah masuk ke studio Youtube Nanti kita akan melakukan penguploadan video teman-teman Jadi kalau cara nge-uploadnya nggak usah saya ajarin ya Karena teman-teman pasti bisa Cara nge-uploadnya ini disini teman-teman Disini ada tulisan buat Ini kita bisa upload juga melalui sini Selain di aplikasi Youtube itu sendiri Kita upload video disini ya Nah disini disini teman-teman langsung saja klik Habis itu pilih videonya Nanti dia akan berada di tampilan Untuk pengeditan optimasi uploadan videonya Nah disini saya sudah ada nih video yang sudah saya upload Tapi belum saya edit Nah kita langsung saja Kita lakukan optimasi Jadi setelah melakukan upload Kita langsung melakukan optimasi dengan teknik seperti ini Nah kita langsung ke videonya teman-teman Disini ini videonya ya Kita klik disini di videonya Habis itu ada gambar pensil disini kita klik Nah kita langsung melakukan proses pengeditan Nah biasanya Kalau kita nge-upload video itu tampilannya seperti ini teman-teman Pada saat ada judul Ada deskripsi Ini wajib diisi ya Teman-teman judul Kalau mau mencari kata kunci judul Itu dengan teknik seperti ini Yang pernah saya Apa ya Ajarkan buat teman-teman sobatku sekalian Disini kita bisa ketikan kata kunci Go dengan generator Facebook Atau kita bisa lihat disini Nah Nah banyak sekali ya Kata kunci bisa dijadikan judul Jadi teman-teman jangan Asal membuat judul Saran saya membuat judul dengan teknik seperti ini Resetnya seperti ini Ini riset sederhana Gratis Nah teman-teman Kalau sudah masukkan kata kunci judul Kita masukkan deskripsinya Deskripsinya wajib ada kata kunci judul ya teman-teman Kita isi satu paragraf atau dua paragraf Kita masukkan Apa namanya ini Pagar yang kayak di Instagram itu Nah seperti ini teman-teman Kita masukkan seperti ini Thumbnailnya kita ganti Thumbnailnya jangan yang terlalu sederhana Kita buat tulisan Ini salah satu contoh saya sudah buat thumbnailnya Jadi mana thumbnailnya ya Kita Wah thumbnailnya saya mana nih Terkini Nah kita cari thumbnailnya Ini thumbnailnya Nah kalau teman-teman Nah ini thumbnailnya Thumbnailnya tampilannya seperti ini Ada tulisannya Nah kalau teman-teman mau cara Bagaimana cara bikin thumbnailnya Nanti saya bikinkan tutorialnya Buat teman-teman sekalian Thumbnailnya itu sederhana Seperti di video-video saya Langsung saja Kita pilih disini Tidak video untuk diperuntukkan anak-anak ya Jadi video ini tidak diperuntukkan anak-anak Teman-teman silahkan Pilih yang ini Nah habis itu Yang pembatasan usia Kita pilih yang ini Yang nomor 2 ya teman-teman Nah disini ada yang namanya Tak Tak ini cukup penting Tak itu nanti akan jadinya seperti ini Kita masukkan tak Tak itu dapatnya dari mana Kita isi dari sini teman-teman Ini kan banyak nih Aplikasi kode generator facebook Apa semuanya Nah kita masukkan kata kunci-kata kunci itu disini Sebanyak mungkin ya Ini ada maksimal Kalau tidak salah 500 kata Kalau tidak salah Kita masukkan Masukkan semuanya Aplikasi Aplikasi Kode Generator Facebook Seperti ini ya teman-teman Facebook Oke kita pakai koma Nah penghubungnya gitu Kita klik Di samping Nanti dia akan jadi Nah dia akan jadi seperti ini teman-teman Dia akan jadi seperti ini Setelah sudah jadi Tagnya Tahap selanjutnya Kita optimasi lagi ke samping teman-teman Jangan di save dulu ya Kita sudah optimasi di samping sini Kita optimasi di sampingnya lagi Nah disini ada yang namanya playlist Kita klik playlistnya Nah disini ada media sosial Ada lain-lain Ini kita sudah bikin Kalau sudah bikin tinggal klik aja Kalau belum bikin teman-teman Tinggal klik playlist baru yang ini ya Kita klik playlist baru Nah kalau sudah kita klik selesai Berikutnya di layar akhir Layar akhir ini wajib teman-teman kasih ya Layar akhir ini kita klik Nah kita untuk menampilkan Apa namanya Video-video Mempromosikan di layar akhir Kita klik aja satu ini Nah kita akan tampilannya seperti ini Kita kesampingkan teman-teman Nah setelah sudah dapat begini Kita klik aja disini Di videonya kita klik Habis itu pilih video Yang klik yang ini Nanti kita akan memilih video Nah video mana yang akan kita tampilkan Kita salah satu Kita klik salah satunya Yang ini lagi Kita klik pilih video Kita klik pilih salah satunya lagi Nah seperti ini ya Ini contoh aja Habis itu kita klik simpan Nah ini khusus untuk Layar akhir Dan berikutnya adalah kartu Optimasi di kartunya ini Kita klik Nah di kartunya ini Kita langsung Arahkan aja ini Di menit keberapa Semuanya menit kesini Saya mau kasih kartu Kita klik tambahkan Semuanya kita masukkan Kartu yang mana Kartu sembarang lah Ini contoh aja ya teman-teman Teman-teman bisa kasih teks Atau apapun Seperti itu Gak dikasih teks juga Gak apa-apa Kita langsung klik simpan Gak apa-apa Seperti ini gak apa-apa Nah sudah Kartu layar akhir Sudah semua Nah kalau sudah semua Dioptimasi teman-teman Tahap selanjutnya Kita kalau di standar sudah Di opsi lainnya Kita klik di opsi lainnya Kita coba Lihat di opsi lainnya Kira-kira disini Ada yang perlu dioptimasi Tidak Nah kita disini Tanggal perekaman Tidak perlu lisensi Gaya dan cara Ini kategori cukup penting Teman-teman Tentang apa tutorialnya Karena disini Tentang tutorial Ya saya masukkan Cara dan gaya aja Cara dan gaya Indonesia Ini wajib Indonesia Lokasi dimana saja Distribusi teratas Tahan komentar Nah untuk mengaktifkan Komentar disini teman-teman Nah disini Saya pilih nomor 2 Ya tahan komentar Nah setelah sudah selesai Disini sudah selesai semua Baru kita klik simpan Nah ini untuk Optimasi videonya ya teman-teman Kita belum optimasi Untuk periklanannya Nah kalau sudah selesai Seperti ini Sudah ada petunjuk Selesai seperti ini Kita langsung ke Periklanannya Kita cek lagi disini Di bagian dolar Ini gambar dolar Ini karena kita menggunakan Handphone android Agak ribet ya teman-teman Dan agak sulit Agak buram-buram Seperti apa gitu Nah kita langsung saja ke Bagian periklanannya Nah periklanannya disini Kalau mau aktifkan Tinggal klik aja Di bagian periklanan disini Tinggal klik Disini kan ada 2 pilihan nih Aktif dan non aktif Kita aktifkan Habis itu disini Wajib teman-teman Conteng semua ya Teman-teman conteng semua nih Conteng semua Ada beberapa periklanan Kita conteng semua Nah yang bagian 2 ini Selama video diputar Mitrol Ini gak bisa Karena mitrol ini Minimal video kita adalah 8 menit Kalau dulu 10 menit Sekarang itu 8 menit Jadi ini gak usah aktifkan Baru kita klik simpan Jadi kalau sudah Optimasi iklannya Hanya 2 optimasi ya Optimasi iklan Dan optimasi di videonya sendiri Disini Nah disini teman-teman Wajib perhatikan Jadi jangan ada yang dilewatkan Teman-teman optimasi Kira-kira Ada yang kurang atau enggak Taknya ini wajib banyak ya Karena ini ada percontohan Kalau saya tulis banyak Teman-teman pasti nanti Mungkin akan Wah Lama banget nih videonya Nah ini kita teman-teman Kita tulis aja terus Sebanyak mungkin Minimal Sampai 500 kata Oke cukup jelas ya teman-teman Gimana caranya Upload video Optimasi video Supaya di Pack 1 Youtube Show Youtube itu Seperti itu Mudah sekali Jadi teman-teman bisa lakukan Dan kita bisa mendapatkan View dan subscriber yang banyak Oke sobatku Mungkin itu saja Tutorial saya hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih